I still haven't found what I am I'm looking for yang dipopulerkan oleh band U2. Seusai Putri Ariyani tampil, suasana yang semula hening berganti riuh tepuk tangan meriah dari guru, staff, serta ratusan siswa-siswi SMM Yogyakarta yang terharu sekaligus merasa bangga dengan perjuangan darah kelahiran 31 Desember 2005 tersebut. Kebahagiaan yang sama disampaikan Kepala Sekolah SMM Yogyakarta, Agus Suranto. Ia bahagia sekaligus bangga dengan penampilan sempurna anak didiknya. Ia pun berdoa agar Putri bisa lolos ke babak final kontes pencarian bakat populer di dunia tersebut. Hal senada disampaikan rekan seangkatan Putri di SMM Yogyakarta, Rahel. Ia sampai merinding melihat penampilan sahabatnya itu. Menurut dia, dunia harus tahu bahwa Indonesia memiliki talenta berbakat seperti Putri. Adapun saat itu, Putri tampil dengan mengenakan gaun berkelir keemasan lengkap beserta hijab. Ia tampil menyihir juri lewat penampilannya melantunkan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For yang dipopulerkan oleh band YouTube. Di bawah suara lampu, Putri awalnya menyanyikan baik-baik awal lirik lagu tanpa diiringi musik. Sesaat kemudian, Putri tampak anggun menyanyikan lagu tersebut sembari memainkan piano. Keempat juri yakni Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel langsung memberikan standing ovation. Demikian pula para penonton yang menyaksikan secara langsung di Pasadena Civic Auditorium. Juri yang memberikan golden buzzer pada Putri di babak sebelumnya, Simon Cowell bahkan mengaku kehabisan kata untuk mengomentari penampilan memukau pelajar SRM Yogyakarta ini. Pujian serupa juga disampaikan juri lainnya, Sofia Vergara, yang tak segar menyebut penampilan Putri kali ini sempurna. Mendapat respon positif dari keempat juri, Putri Ariyani tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih khususnya pada Simon Cowell. Sekedar informasi, ini adalah penampilan kedua Putri di AGT 2023 setelah sesi audisi awal Juni 2023. Putri langsung melenggang ke babak live show karena mendapat golden buzzer dari Simon Cowell. Kini Putri harus menantikan hasil vote untuk mengetahui apakah dia akan lolos ke babak selanjutnya atau tidak. Hasil dari voting tersebut akan diumumkan pada Rabu Petang waktu Amerika Serikat atau Kamis Pagi di Indonesia.